Intro Assalamualaikum Hai anak-anak Bagaimana kabar kalian semua Semoga kalian selalu sehat Dan bahagia ya Kemarin kita sudah belajar Tentang hak dan kewajiban Terhadap hewan dan tumbuhan Kali ini kita akan belajar Tentang bagian tubuh hewan Dan fungsinya Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Agar kalian mampu mengidentifikasi Bagian tubuh hewan dan fungsinya Dengan benar Dan juga kalian mampu membuat laporan Tentang bagian tubuh hewan Dengan menggunakan diagram V Selain itu kalian juga diharapkan Mampu membuat daftar pertanyaan Tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya Sekarang kita masuk ke tema 3 Subtema 2 Pembelajaran 3 Bagi yang tubuh hewan Bagi yang tubuh hewan Nah sebelum pembelajarannya dimulai Mari kita bersama-sama membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Sekarang kita simak video berikut ini ya Nah sekarang kita lihat Ada beberapa burung sedang makan biji-bijian Nah burungnya terbang Kemudian turun dan memakan biji-bijiannya Burung terbang menggunakan apa anak-anak? Benar sekali Burung terbang menggunakan sayap Nah burung punya kaki enggak? Betul sekali Burung juga punya kaki Ada berapa kaki burung anak-anak? Iya ada dua kaki burung Bagus sekali kalian Nah bisakah kalian menyebutkan bagian tubuh burung yang lain? Yuk kita sama-sama menyebutkan bagian tubuh burung Mulai dari atas ya Bagian tubuh yang pertama adalah paru Apa fungsi paru anak-anak? Benar sekali Fungsi paru adalah untuk makan Sama seperti kita yang mempunyai mulut Nah bagian tubuh yang kedua adalah Betul sekali Sayap Tadi gunanya apa sayang? Untuk terbang Bagus Nah sekarang bagian tubuh yang ketiga Apa anak-anak? Ekor Nah ekor digunakan burung untuk menjaga keseimbangan Sekarang yang keempat Betul sekali Kaki Kaki digunakan burung untuk menopang tubuh dan juga membantu berjalan Sekarang yang kelima Apa bagian tubuh yang kelima? Mata Bagus Mata digunakan untuk melihat Bagus sekali Setiap bagian tubuh hewan memiliki fungsi tertentu untuk mendukung kehidupan hewan tersebut Nah bisakah kalian menyebutkan bagian tubuh hewan yang lain? Betul sekali Ada apa saja? Ada cakar Ada belalai Ada duri Ada tanduk Dan lain-lain Bagus sekali Nah sekarang kita simak video tentang hewan yang lain ya Nah disini kita lihat ada hewan apa ini anak-anak? Ya betul sekali Ini laba-laba Yuk kita identifikasi bagian tubuh laba-laba Laba-laba mempunyai kaki? Betul sekali Punya kaki Ada berapa kaki laba-laba? Ada delapan Bagus Nah laba-laba punya mata? Punya mata Bagus sekali Laba-laba apa? Punya sayang? Tidak punya sayang Bagus Nah sekarang apalagi ciri-ciri lain dari laba-laba? Betul laba-laba bisa menghasilkan semacam benak Untuk membuat sarang dan untuk menjadi perangkap mangsa Bagus sekali Sekarang mari kita simak video hewan yang lain Ini yang mana-mana anak-anak? Betul ini adalah kumbang Nah kumbang adalah salah satu jenis serangga Kita lihat ada berapa kaki kumbang? Betul sekali Ada 6 kaki kumbang seperti layaknya serangga yang lain memiliki 6 kaki Beda ya dengan laba-laba yang tadi? Nah sekarang kita lihat apakah kumbang memiliki mata? Betul kumbang memiliki mata Nah mata kumbang ini mempunyai lensa yang banyak Makanya disebut dengan mata majemut Sekarang apakah kumbang memiliki sayang? Betul sekali Kumbang memiliki sayang Beda ya dengan laba-laba tadi ya Terus apa lagi? Apakah kumbang bisa membetulkan jaring-jaring seperti laba-laba? Tidak bisa Bagus Sekarang kita telah mengidentifikasi bagian tubuh kumbang Dari 2 video tadi kita telah mengidentifikasi bagian tubuh antara laba-laba dan kumbang Nah sekarang kita mencoba membuat laporan dengan menggunakan diagram Venn Tentang bagian-bagian tubuh kumbang dan laba-laba Nah disini sudah disediakan diagram Venn Bagian tengah ini diisi dengan persamaan dari kumbang dan laba-laba Kemudian sisi kanan dan sisi kiri diisi dengan kiri khusus dari laba-laba dan juga kumbang Nah kalian bisa mencobanya di rumah ya Mengisi persamaan dan perbedaan dari laba-laba dan kumbang Jangan lupa sisi tengah diisi persamaan dari laba-laba dan kumbang Sisi kanan dan sisi kiri diisi dengan ciri khusus laba-laba dan kumbang atau perbedaan Selamat mencoba Nah setelah menikmati penjelasan tadi Kalian buatlah 5 pertanyaan tentang bagian tubuh hewan Nah daftar pertanyaan ini nanti kalian gunakan untuk wawancara dengan anggota keluarga di rumah Ingat dalam membuat pertanyaan harus menggunakan kata tanya Dan menggunakan kalimat baku sesuai dengan negeran yang benar Selamat mengerjakan di rumah Baiklah dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa Setiap bagian tubuh hewan memiliki fungsi tertentu Dan bagian tubuh hewan yang satu tidak sama dengan hewan yang lain Sekian pembelajaran kita kali ini Semoga kalian di rumah tetap semangat dalam mengerjakan tugas yang sudah wawancara belikan Terima kasih yang rajin belajar di rumah ya Dan tetap stay at home Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh